Nah guys, aku udah sampai di Cangkicik ya, tadi setelah ngelesin, jadi aku itu biasanya ngelesin mandarin, dan setelah ngelesin tuh lapar banget guys, dan aku mau beli makanan ini, oke. Nah guys, aku ini lagi nunggu proses pembuatannya, itu lagi digoreng ayamnya ya, aku itu beli yang rumput laut guys, jadi nanti aku akan mukbang, tungguin ya di video, jangan kemana-mana, jangan di skip, ya jangan di skip, tungguin sampai akhir ya, karena ini videonya enak banget, kelihatannya enak banget ayamnya, pembelinya banyak banget guys, aku sampai ngantri, tapi untung aku pembeli pertama guys, jadi yang lain ngantri tuh, lagipada... Hai, welcome back to my channel, Yosef Vlog, hari ini aku akan mengajak kalian itu makan-makan lagi ya guys, yaitu lewat video, jadi setelah aku tadi pulang ngelesin, ini udah sekitar jam 7 lebihan lagi guys, nah, aku itu lewat jalan, dan aku salfok dengan yang jualan ayam ya, itu namanya Cangkicik ya, oke, aku akan review, dan bagaimana, ikutin seterusnya ya, sampai akhir, nah, sebelum itu, aku akan minta kepada kalian, yaitu untuk subscribe dahulu, dan klik tombol lonceng, sampai klik semua ya, ini panas banget ya, cerbun tuh panas banget ya, meskipun udah malam tuh, udara panasnya tuh masih itu, klik, ngomong balik, back to the point ya, itu, jangan lupa klik subscribe, dan like, dan share, dan share, ke tangga kalian, ke saudara kalian, ke temen kalian, ke siapapun di seluruh dunia ini, oke, nah, guys, setiap nonton Yosef Vlog, kalian jangan lupa guys, yaitu, apa, joget bareng dengan aku, yaitu joget duit ya, joget duit itu diciptakan oleh siapa kak, nah, joget itu, joget duit itu diciptakan oleh saya sendiri, yaitu Yosef Vlog ya, kalau kalian belum tahu, yuk, joget bareng, yuk, joget satu, joget dua, joget duit, 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 sekali lagi guys, joget satu, joget dua, joget duit, 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 du datang ya aku berdoa aku dan berharap ya bahwa rezeki kalian juga dilancarkan ya oleh sang kuasa ya dan ngomong-ngomong dapat ngomong aja nih aku akan langsung review ya guys tentang cangkicik ini cangkicik nah ini di Cirebon itu ada tiga cabang aku tanyain tadi ke pegawainya tiga cabang di mal ada dua terus di jalan ya di jalan ya juga ada tadi aku belinya di jalan nih guys rasanya itu ada macam-macam ya ada balado ada apa itu keju cheese ya ada rumput laut aku pesennya rumput laut terus ada yang baru tadi yang kayak Jepang-Jepangnya gitu cuma aku nggak beli karena Rp28.000 guys sayang guys jadi aku belinya ini yang apa namanya yang Rp18.000 aja yang rumput laut yang kayak Jepang-Jepang itu katanya saus paprika kalau nggak salah ya Nah itu tapi Rp28.000 jadi aku milih yang agak murah ya terjangkau aja gitu kan sayang-sayangnya Rp28.000an kita nggak tahu rasanya jadi aku beli yang Rp18.000 nah BTW itu Yosep ya nggak ada H nya guys nggak ada H kenapa ya aku kalau misalkan lagi kemana kemana-mana ya ditanya Yosep pasti mereka nulisnya ada H nya gitu padahal kan nggak ada H nya gitu ya Oke aku akan makan ya Hmm. Lumayan lah guys Untuk isi perut kosong guys Kalau kalian di kota kalian Ada ayam yang semacam ini Ada ya Sebenernya tadi isinya penungu ya Cuma aku udah ngicipin beberapa di jalan Karena aku lapar banget Karena ngelesin ya guys Karena ngelesin Ngesinnya itu super rame ya Puji Tuhan ya Pokoknya selalu mengalir aja berkat ya guys Kalau kita percaya pasti Blessing ya Berkat ya atau berkah Itu pasti mengalir terus ya Kalian harus percaya gitu Oke Nah aku langsung makan lagi aja guys Ini ayamnya ya Sebenernya itu ayamnya dikit Ini aku kasih tunjuk nih Itu tepungnya itu Ternyata aku tadi liat proses pembuatannya itu Jadi ayam kan dia Ngambil dari freezer ya Terus dia penyet-penyet sama tepungnya Jadi tepungnya itu numpuk guys Jadi keliatannya jadi kayak Besar ya Padahal ayamnya sih cuma segini doang Tepungnya itu yang tebal gitu Jadinya Caranya ya aku liat tadi Mas-masnya tuh Pegawainya Dipenyet-penyet guys Jadi tepung terus dipenyet Ayamnya dipenyet Terus kasih tepung lagi Ayamnya dipenyet Kasih tepung lagi Gitu guys Jadi dipenyet-penyet-penyet Jadi akhirnya kayak tebal gini kan Tuh Ini kan tebal kan Padahal ayamnya tuh Agak tipis ya gitu Jadi banyak tepungnya Oke Aku akan masuk makan lagi ya guys Hmm Tadi aku pembeli pertama ya Jadi waktu itu tadi Aku pembeli pertama Dan setelah aku Itu banyak yang beli gitu Berarti aku pembawa berkah ya guys Ya Mudah-mudahan aku pembawa berkah ya Dimanapun aku berada Oke Nah guys Hmm Rasanya kalian bisa pilih sendiri ya Ada rasa rumput laut Ada keju Ada balado Dan tadi ada Kayak Jepang-Jepangnya Apa namanya ya Lupa poknya itu Hari Harasimi Poknya aku lupa ya Namanya nanti aku kasih di Deskripsi Dan nanti aku kasih subtitle Disini namanya apa Itu harganya 28 ribu Datang Pegawainya itu Isinya itu Saos Kami dicampur paprika Jadi agak asem-asem gitu Kalau aku belinya yang 18 ribu Itu Rasa Apa itu namanya Rumput laut ya Ternyata kayak gini aja Banyak yang beli ya guys Jajan-jajanan kayak gini Soalnya kan disukai Masyarakat gitu 18 ribu guys Ya untuk ngisi perut Ngeganjel perut Oke lah Yang beli ya guys hai 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 kenapa kita harus punya punya terus pas kita makan ya guys jadi ini menurut menurut pengalamanku sendiri ya jadi kalau kalian enggak dikunyah makanan langsung masuk seandainya ada sesuatu di makanan itu misalkan kayak staples atau beating atau apa namanya kemanusia ya atau karet mungkin ya bisa jadi kan itu langsung tertelan ya kalau udah tertelan tersedak guys jadi aku pernah punya pengalaman aku tuh beli sesuatu satu hal ya kue dan itu ada di dalamnya ada pitingnya sebenarnya bukan salah orangnya yang buat sih mungkin dia nggak sadar atau adonannya tercampur ada beating dan itu menurut aku sejak saat itu aku langsung munyah selalu makanan itu harus dikunyah kenapa kalau ada biting atau apa kan langsung dimuntahin juga kan bisa kan guys jadi nggak masuk ke tenggorokan gitu itu sih salah saat itu fungsi mengunya ya dikunyah penyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyakunyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa